Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metsiang para seluruh Youtube Ketemu lagi dengan saya Agung Hujian Narko Seperti biasa teman-teman Di siang hari ini saya ingin menyapa Para seluruh-selur saya Sobat-sobat saya Teman-teman saya yang sudah subscribe di kanal Youtube saya ini Jadi teman-teman seperti biasa Di siang hari ini saya ingin mengajak Teman-teman saya Di kanal Youtube saya ini untuk Ngobrol seputaran peta Perpolitikan Nuju Pilpres dan Pemilu 2024 nanti Jadi teman-teman Saya itu Memiliki kegiatan rutin Yaitu kalau beberapa hari Sekali ya dalam seminggu itu bisa Tiga atau empat kali saya biasanya Belanja ke pasar tradisional sekitar Rumah saya sini Di daerah Bantul, Yogyakarta Setiap saya jalan-jalan itu Biasanya saya belanja Main ke belanja di pasar tradisional Untuk kebutuhan sehari-hari Kemudian saya juga Nanti setelah itu main ke pasar unggas Bikin konten video tentang hobi ya gitu kan Nah Beberapa hari ini saya coba-coba Nah apa itu teman-teman Untuk wawancara Ke pedagang gitu kan Atau juga orang-orang yang Ada di sekitar saya di kampung gitu kan Tentang pemilu Pilpres dan pemilu 2024 Nanti yang faktanya yang sangat mengagetkan Teman-teman Ternyata Di kampung-kampung itu Di kampung-kampung sekarang itu Sepertinya banyak yang belum mengerti Kalau 2024 nanti ada pemilu Bahkan saya sebutkan calon-calonnya itu Orang kampung ada juga yang belum mengenal Jadi kalau kemarin Sering diadakan Survive oleh lembaga-lembaga Survive mungkin Kalau yang di Kelosok di Kampung-kampung Kayaknya mungkin Kalau menurut saya enggak Belum begitu tersentuh ya Mungkin di daerah perkotaan Ataupun semi-pedesaan Yang sudah maju Nah kenyataannya Faktanya ketika saya kemarin Muter-muter gitu kan Nanya-nanya gitu Mungkin karena memang Kalau masyarakat sekarang ini kan Kesibukannya Untuk pemenuhan kebutuhan Hidup sehari-hari Ya memang udah full Itu yang kerja dari pagi sampai sore Yang buruh Yang beragam Segala macam Sehingga mungkin Banyak juga dari mereka juga Yang Enggak bisa mengakses Internet gitu kan Media sosial gitu Di kampung Karena memang udah Manusia sekarang kan Memang dari pagi sampai sore Sibuk Kemudian beberapa juga Enggak mengakses media sosial Sehingga informasi itu Kurang ya teman-teman Kurang artinya memang Kalau kemarin juga Banyak survey Saya pikir juga Yang di kampung-kampung Ternyata malah Banyak yang enggak tahu ya Belum tahu gitu kan Dan ini adalah Pemilih-pemilih Yang sepertinya potensial Karena memang Orang yang sarjana Sampai kemudian profesor Nyoblos Suaranya satu kan teman-teman Begitupun orang yang Kemudian Enggak sekolah Ataupun hidup di pedalaman Nyoblos Suaranya satu Demokrasi itu Seperti itu Jadi suaranya sama Antara orang yang Lulusan kuliah Orang yang pinter Berkotaan gitu kan Sama yang orang Di hidup di lereng-lereng gunung Yang mungkin juga Banyak yang Enggak mengenyam pendidikan Suaranya satu ya Sama mirip gitu kan Artinya memang Sepertinya memang Belum banyak Belum tersentuh ya Dan itu pemilih-pemilih Potensial Nah Dalam rangka ini Coba nanti saya tampilin Beberapa Wawancara saya Dengan orang-orang kampung Ya gitu teman-teman Besok kalau saya jalan-jalan lagi Kita wawancara Orang-orang kampung Teman-teman bisa lihat Videonya setelah video ini Oke gitu aja teman-teman Ini sekedar Obrolan Santai Semoga bisa jadi Bahan Masukan Buat tim ses-tim ses Daripada para Capres yang akan Maju di Billpress 2024 Nanti Masih banyak loh teman-teman Pemilih potensial Yang Belum mendapatkan Apa itu Informasi yang optimal Tentang Billpress dan Pemilu 2024 Nanti Oke gitu aja teman-teman Bismillah Itu aja teman-teman Lanjut di Video Saya wawancaranya Oke gitu teman-teman Jangan lupa Subscribe Sama press bell Channel saya Untuk kita kumpul-kumpul Oke gitu teman-teman Maturun Ini aja Jangan pemilu Milih Sinten Oke Tapi Aku yang orang-orang Pemilu 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 Kalik Anies Dalamnya Ganjar Pranawa Semarang Gubernur Semarang Ini Prabowo Ngertes Berarti Pemilu 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 Kalik Anies Terima kasih Tentu Teman-tentu Tentu 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 dan ini yang sangat benar ini pemilu ini rame mas nandar ini masih sepi jago ini ini rame ini ganjar dan anis ini ada yang berlaku tapi kita berlaku ngurus ini kita berlaku yang berlaku ini berlaku yang berlaku ini berlaku kita berlaku kita berlaku tapi kita berlaku dan kita berlaku kita berlaku ini rame ini ini rame ini kita berlaku kan itu ada ganjar ganjar saya berlaku karena ini Bagaimana kita bisa menilai penggunaan penggunaan? Kita bisa berpikir, kita bisa berpikir. Kita akan berpikir seperti ini. Kita akan berpikir dengan penggunaan.